Halo, selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Maria Dinda Gianesiran dengan NIMH 2103020111 Kelas Jaya Semester 1 Program Kodi Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Sosial dan Polifik Universitas Nusa Tendana Tahun Akademi 2021-2022 Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya review dari buku kedua tentang Kanti Agustus Sebelum kita telusuri lebih dalam tentang Kanti Agustus, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari Kanti Agustus Kanti Agustus secara luas diakui sebagai pendiri ilmu sosiologi dan agama kemanusiaan Dalam studi yang menarik ini, penilaian ulang besar tentang sosiologi Kanti selama bertahun-tahun Demikian mengacu pada biasiswa baru ini dan menyajikan bacaan baru tentang hal yang luar biasa ini Angka konstitusi Kanti pada sejarah dan filsafat ilmu telah sangat mempengaruhi metodologi positif Dia menciptakan istilah sosiologi dan memberikannya konten pertamanya Dan dia terkenal karena memiliki memperkenalkan sosiologi gender dan emosi ke dalam sosiologi Pada pembahasan bab yang pertama dengan judul sebuah pengantar ide-ide Kanti Kanti berasumsi seperti Marx bahwa revolusi dalam budaya dan masyarakat modern belum mencapai tujuan akhirnya Revolusi modern tidak dapat direduksi menjadi peristiwa-peristiwa menjelang Juli 1789 dan pecahnya revolusi Perancis secara resmi Jadi Kanti terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama teori dan program Yang kedua masalah dalam menilai Kanti Yang pertama teori dan program Penting bagi kisi Kanti adalah gagasan di bawah ketanah sosial yang normal Muncul dalam sistem penyeimbang institusional Tetapi secara struktural sangat berbeda dari yang ditemukan Dalam teori-teori modeskiu, repirvio atau belakangan oleh Dureksin Kritiknya terhadap kekuatan politik dalam masyarakat modern adalah Bahwa mereka telah dibentuk dalam serangkaian perampasan Dalam beberapa cara mungkin semuanya terkait bersama Perampasan kekuatan spiritual internasional sementara Nasional pengaruh merusak kepentingan komersial Atas kerajina dan cinti Dan alasan maskulin atas kekuatan cinta Feminis atau kritis dan kebebasan juga telah merampas Kepastian ilmiah dan kewajiban etis Tujuan dari analisis krisis panjang adalah Untuk menemukan kunci dan protagonis Yang menentukan dari semua krisis terkait ini Dalam pertentangan antara teologi dan sains Pantin disini melengkapi sistem ruang gender Yang lengkap dan harmonis Perempuan dipisahkan dari kehidupan aktif Untuk mengambangkan bentuk tertinggi kesatuan fisik dan moral Yang kedua masalah dalam nilai kanti Dalam bahagian ini saya telah menyatakan Ngamaran awal dari keseluruhan proyek dan gagasan kanti Isai-isai awal sekarang tampak naif dalam mengusulkan bahwa hanya satu langkah lagi Menuju pencerahan kekuatan yang akan mengharap pada krisis Dia baru Mas mulai yang kekuatan dia diambang-ambang terangkis Tidak merupakan sekarang di mana Kedepan takutnya lebih mudah dipakses oleh pengetahuan daripada masak ini Tetapi banyak yang melakukan apapun Masak ini lebih mudah diakuskan daripada masa lalu Tapi nanti bersikeras dalam hal ini Masa kini mengingungkan dan tidak dapat diketahui secara ilmiah Kecuali melalui jalan yang memutat dari masa lalu dan masa depan Saat ini, teolog dapat mengatakan dengan sangat yakun dan tanpa berpikir dua kali Dengan pada krisis bahwa kita selalu tahu lebih banyak Tentang masa kini daripada masa lalu Kap 2, Ilusi Kanti Kanti, Agustus adalah sosok yang luar biasa Dicintai atau dipencin seperti modernitas cair gali Dalam deprestation of memory Tidak seorang pun yang pernah mendengar skema utopisnya Dan tepat imajinernya di dalam hadap sejuruh melupakannya Ilusi Kanti, Agustus ditemukan dalam mewajar kekcik dan para penasirnya Saya menjadi semakin tidak percaya pada kamu Pada titik tertentu, saya menjadi sadar bahwa hubungkan kita tentang tiga keadaan Dapat mengatakan bagi bukti setiap keadaan Atau bukti lima atau enam keadaan Terkampung pada tahap pemikiran kanti sendiri Atau bisa dibaca dengan hukum dua negara Bersama dan dua negara bagian sejarah pertama Terkampung pada kegiatan Dalam menelusuri perubahan Selama periode 1820 hingga 1857 Saya melacak perubahan ketika kantin mengambangkan dan mengharapkan berbagai modifikasi Yang dibuat pada teknologinya Bapak 3. Kontes dan materi sosiologi Penting untuk diingat bahwa panggung tidak menggunakan kata sosiologi yang terletak di dalam bidang fisiologi sosial Namun demikian, ia mengaput dalam menemukan hukum dasar dari domain ini pada tahun 1822 Sebuah hukum yang ia bakti Terbagi hukum tiga negara bagian Setiap sosiologi menyadari bahwa tiga negara adalah teologis, tefisik, dan positif Yang pertama Hukum dasar tiga negara Hal ini tentu saja muncul dalam formulasi awal Untuk menjadi hukum budaya Pengetahuan dan metode untuk menghasilkan Pengetahuan adalah objek utamanya Dan perkembangan dalam urutan fenomena ini Kemudian digunakan untuk menentukan tahapan dalam evolusi sosial progresif Yang kedua Hukum ilmiah Kanti dianggap sebagai yang paling mendasar Ada perubahan yang sangat mendasar dalam cara penyajiannya Mulai sekarang Hukum ilmiah Kanti menerapkan seluruh kesenjataan lengkap dari metode logi baru yang sendiri Dan dengan itu muncul sejumlah perkembangan ulang teoretis Jika kata pengatas untuk versi kedua yang diperluas dari Malah ini yang diterbitkan pada tahun 1824 Mengakui sains siang dan mengatakan bahwa karya-karya mereka membentuk satu pesatuan doktri Bagaimanapun menarik untuk melihat perbedaan antara teks tahun 1820 dan teks-teks dari tahun 1820 1822 tapi dengan 1824 untuk menguji efek dari pengetahuan hukum Tiga negara itu sendiri dan cara barunya dalam mencustermifikan dan mengatur materi sejarah yang sudah ada pada tahun 1820 Empat keintiman sosial size dan yang baru politik Ada empat keintiman sosial size dan yang baru politik Yang pertama sifat hukum tiga negara Dia terus menekankan bahwa itu tidak boleh dibahami sebagai sejumlah blok sejarah yang dirangkai dalam bangun yang homogen Dia mengimbau tulisan Adam sinir untuk mencustermifikan bahwa Manusia tidak pernah sepertinya teolog Selalu ada beberapa penemunan yang cukup sederhana dan cukup beratur baginya Untuk mengingatnya bangkan sejak awal sebagai suci guru alam Yang kedua Matologi sosial Varia ganti pada tahun 1820 berkaitan dengan transisi dari Feodalisme Eropa ke Eropa baru berdasarkan sains dan industri Setelah pengenalan kerangkak sum tiga negara dan lain Kemudian ditambahkan yang melengkapi dinamika istidak luar warni Terantai pengamatan dan gagasan tentang sistem sosial yang tersirat di dalamnya Yang ketiga Tulisan akhir periode awal Kanti adalah seorang guru Dia mengajak secara pribadi dan sementara waktu di sekolah asrama Dia meneliti ikon, politik, dan juga memberikan kursus kuliah Asyiatifnya sendiri kepada pelayanan yang terhasil menangkapi astronomi Namun dia paling terkenal dengan kursusnya dalam kisah kakitif Dia mulai dipresentasikan kepada audiens yang mengisahkan pada awal tahun 1826 Dia terpaksa menghentikan kursus segaran Setelah itu dimulai ketika dia menyerap pada gangguan pribadi Awan yang bertanggung dari April 1826 hingga awal 1827 Desember 1829 Idenya adalah menarikkan kuliah-kuliah tersebut Sebagaimana ditulis dalam review Excellency key dan kemudian meningkatnya bersama-sama Ketika dia telah menyelesaikan satu set 18 Jilid pertama tertanggal Juli 1830 Dengan demikian berisi dua kuliah pengantar dan enam belas kuliah matematika Yang keempat Tulisan awal secara keseluruhan Sekarang kita dapat memeriksa esai setelah tahun 1820 Secara keseluruhan untuk menganalisis secara lebih rinci Apa yang terjadi Dia akan memperkenalkan aparatus metode positif dan hukum Tiga keadaan kedalaman dirinya Jelas perkembangan yang paling penting adalah Pengenalan ide kunci dari keadaan metafisik Dan lebih umum apa yang dia sebut Rota hak analisinya Sebagai penunjukan keadaan transisi antara dua negara lainnya Laporan sesat kanti tentang pengetahuan Laporan sesat kanti tentang pengetahuan Periode tahun 1840 Laporan adalah salah satu kegunaan Perang epistemologis pertama atas ilmu hipososial Dalam pengertian modern harus diperjuangkan Baik pada tahun 1866 Masa menulis pada enggis bahwa dia membaca positifisme sialan Ini karena sangat populis Dan pada tahun yang sangat tahun 1866 Welwell sendiri menulis serangan ganas terhadap kanti yang mungkin tersengat Oleh semohonan mir bahwa dia tidak pernah mengerti dasar tiga hukum negara Kontekstualisasi ini penting dan sangat berbeda Dari yang diusurkan secara konvensional dalam kaitannya dengan pekerjaan Kanti yang melihat kanti dalam karit intelektual Terutamanya berusaha dengan sebuah Rezim pada masanya Dengan monarki Aksu Monarki Konstitusional Republik Parlamenter Perjuiz Monarkertisme Dan Komunisme Filosofi baru Kanti terlahir sebagai Idar Periode pertama karya Kanti Mungkin paling baik diperanggih sebagai upaya Untuk mengubah doktrin Sains Timon dengan menggambar pada model dan ide-ide ilmu yang mendoginasi Paris Pada tahun 1800 Kedalam video ilmu baru sosiologi dan untuk menunjukkan cara untuk menciptakan pemerintahan positif yang mulai Menantapi mengapa Kanti mengutukkan sosiologi? Kanti mengusulkan untuk memulai pembangunan itmu baru sosiologi dengan menggunakan cara saiz bergantung pada saiz terpenuhnya sebagai sumber daya dan kontrol Kanti mengumumkan dalam tulisannya pada tahun 1820-an bahwa dia berkomitmen dirinya untuk satu program kerja yang penyelesaiannya akan kontin untuk menjaga kejamu yang panjang dan mengerikan dalam masyarakat modern hanya di volume 4 pada tahun 139. Dia mulai dengan selesai untuk membahas proses sosial dan untuk menunjukkan ruang lingkungan sosiologi Dengan demikian, beragaman studio presentasi saya berkaitan dengan materi semuanya yang satu Pengantar sosiologi, korang matinya saya isapkan terima kasih dan sampai jumpa